Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di Saisnod Pada video penda ini Di hari Jumat 19 Maret 2021 Kita mau coba melihat gempa Yang terjadi di beberapa tempat Khususnya kita akan coba Fokus gempa yang terjadi di Indonesia Dalam beberapa Jam terakhir Saya langsung masuk ke Situsnya BMKG Di sini kita lihat Dari situs INATWS Indonesian Tsunami Early Warning System Ada satu Rilis gempa Yang terjadi Di Tasik Malaya Jadi 35 km arah barat daya Tasik Malaya, kedalamannya Angkal sekali 2 km Manitidunya relatif kecil 3,5 tetapi Dengan manitidnya relatif kecil 3,5 Dengan kedalaman yang dangkal Tentunya akan terasa Goncangan Di sini Dari Webnya BMKG Ada rilis Skala MNI Skala 2 Dirasakan di Sancang Kemudian di Karang Nonggal Sipatujah Dan Salopat Posisi gempa ada di sini Di darat Posisinya di darat Kedalamannya 2 km Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dari posisi gempa Dan Kedalamannya 2 km Besar kemungkinan Gempa ini Terpicu oleh Adanya aktivitas Sesar Darat Jadi ada Struktur tektonik Yang ada di darat Yang menjadi pemicu Terjadinya gempa ini Saya coba masuk Ke peta Yang dibuat oleh Pusgin Nah ada yang menarik Di sini Ada Bagian Sesar Di bagian selatan Garut Dikenal dengan Garcela Atau Garut Selatan Ada Dua segmen Segmen Rakutai Dan Segmen Kencana Posisinya di sini Di bagian selatan Dari Garut Dan saya curiga Kejadian gempa Pada tanggal 19 Maret Hari ini Itu terpicu oleh Adanya Aktivitas Sesar Garcela Di segmen Kencana Jadi posisinya Lebih kurang ada di situ Dan kalau kita lihat Historikalnya Ada Dua kejadian gempa Yang satu di segmen Rakutai Pada 18 Juli 2017 Maretudonya 3,9 Kemudian Terjadi pada tanggal 6 November 2016 Maretudu Maretudu 4,2 Ini di segmen Kencana Nah posisi Kempat di sini Ini Saya berasosiasi Dengan Sesar Garcela Segmen Kencana Di sini posisinya Ya Di sini Dan Kemungkinan Kemungkinan ya Tapi Ini masih dugaan Sementara Tentunya nanti Perlu di cross check Lebih dalam lagi Tentang Sumber Dari Kejadian gempa ini Dan Secara data BNKG Gempa ini Real Menunjukkan Bahwa Terjadi Di Sekitar 35 km Arah barat daya Keupatan Kasih Malaya Dan Dan Kedalam Sumber gempa 2 km Oke Baik Demikian Sedikit Catatan saya Dari Kejadian gempa Di Selatan Bandung Atau Di Selatan Jawa Barat Tepatnya Di 35 km Arah barat daya Kabupaten Tasik Malaya Semoga bermanfaat Salam Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax